Kalau orang jalan Kristen itu bilangnya Simon 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 tulisannya Dia juga punya nama lain namanya Petrus Terus akhirnya si mayat ini mati lagi Habis ngomong bersaksi terus dia beriman mati lagi Ini ceritanya kayak ibu-ibu menggosip Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan Rahasia Alif Channel Channel kesayangan kita semua Sahabat Tuan Villa ini ada seorang ustazah Dan sepertinya dia dari Jawa Timur Karena dengan logatnya yang kental agak ke madura-maduraan ya Jadi saya hafal sekali karena Sepertinya ini satu logat dengan saya aslinya Sahabat Tuan Villa dimana si ustazah ini Dia itu sedang menyambangi atau ziarah Ke makam salah satu murid Yesus Salah satu murid Nabi Isa Alayhi Salam Yaitu umat atau kaum Hawariun Dalam Al-Quran kita menyebutnya Dan dia bernama Samon Ya Samon, Simon Kemudian dia dijuluki Petrus oleh orang berbangsa Yunani Dimana Petrus itu artinya adalah batu karang Sepenggal tentang si Samon Di dalam Wikipedia saya bacakan Petrus atau Kevas Disebut juga Simon Petrus atau Santo Petrus atau Paus Petrus Adalah salah seorang dari 12 murid Yesus dan salah satu pemimpin gereja perdana Katanya begitu Ia adalah seorang nelayan dari Gilelea yang diberi posisi pemimpin oleh Yesus Di dalam Matius 16 Junto yang ke-18 dan Pasal Yohannes 21 Junto 15-16 Ia dan saudaranya Andreas adalah rosul atau murid pertama yang dipanggil oleh Yesus Simon dinamakan sebagai Petrus atau Batu Karang Yang mengisyaratkan bahwa Yesus meletakkan landasan pengikutnya di atas bahu si Petrus atau si Simon ini Nah mari kita simak selengkapnya apa yang disampaikan yang diungkapkan oleh Ustazah berikut ini Dalam gua itu ada gua Dalam gua ada gua Nah ini adalah Putusan ketiga Putusan ketiga Namanya Samun Assofa Kalau orang Turki bilangnya Samun Sefa Kalau orang jalan Kristen itu bilangnya Simon 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 tulisannya Dia juga punya nama lain namanya Petrus Petrus Dia juga punya nama lain namanya Pierre Iya Nah seperti itu Nah setelah mendengar Nabi Isa itu mendengar bahwa Dua utusan yang sebelumnya itu masuk penjara Akhirnya Nabi Isa itu mengirimkan utusan yang ketiga Untuk membebaskan kedua temannya dari penjara Dan juga sekaligus berdakwah gitu Karena yang pertama kan sudah dianggap gagal Nah Samun Assofa ini BTW Dia adalah pemimpin dari Hawaryun Jadi kan Hawaryun itu 12 orang Pasti ada pemimpinnya dong setiap kelompok Nah ini adalah pemimpinnya Berangkatlah si Sabudini ke negeri Antakya Cuman dia ini orangnya pinter gitu loh Nah jadi yang pertama kali dia lakukan adalah Bukanlah sumber dakwah Dia PDKT dulu sama rajanya Sama Raja Itihos Jadi dia PDKT kenalan Terus nyari-nyari simpati gitu Terus sampai akhirnya mereka mulai dekat gitu Sampai akhirnya Samun Assofa ini diangkat menjadi orang kepercayaan Nah setelah bertahun-tahun kemudian Samun Assofa ini mulai berani menjalankan visi misinya yang sesungguhnya Karena dia kan visi misinya memang mau membebaskan kedua temannya Nah suatu hari dia bilang ke Raja gini Wahai Raja Aku mendengar bahwa ada dua orang yang dipenjara Tanpa anda itu mendengarkan dulu keterangan mereka gitu Kenapa itu gitu Cobalah kalian Kamu ini Raja ini maksudnya Dengarkan dulu Tanpa diadili udah di jibloskan aja gitu Tanpa dihakimi, gak di sidang, gak di ini Itu langsung jiblos-jiblos aja gitu Coba gitu Akhirnya dirayu-rayu sama Samun Assofa Akhirnya Raja mengiakkan Akhirnya dikeluarkanlah si dua utusan itu dari penjara Terus akhirnya ditanya-tanyain Kamu ini apa? Kenapa? Tujuannya mau kesini ini apa? Terus dia itu bilang bahwa Kami ini adalah utusan Nabi Isa gitu ya Kami diajak Kami ini disuruh diberita untuk berdakwah Mendakwakan tawhid menyebab Allah seperti itu Nah terus Apa buktinya kalau kamu ini? Utusan Terus mereka menjawab Saya ini Atas izin Allah ya Bisa menyembuhkan orang yang sakit Dan menghidupkan orang yang mati Seperti itu Nah akhirnya kebetulan di antaknya itu baru Ada orang yang meninggal Baru dapat tujuh hari dan belum sempat dikuburkan Nah terus Dibawalah sih mayit itu ke hadapan mereka Seperti itu Nah kemudian coba ini dihidupkan gitu Kalau kamu memang bisa Akhirnya dua utusan tadi itu Mengangkat tangannya Seraya berdoa dengan suara yang keras Ya Allah Jadi saya perjelas sedikit ya sahabat Tuhan Villa Bahwa disini Simon Petrus itu disuruh oleh Yesus untuk membebaskan dua sahabatnya yang lain Yang dipenjara di Antokia katanya begitu Kemudian Apa buktinya bahwa kalian itu adalah utusan Yesus Akhirnya dia menyampaikan kalau kami itu punya kemampuan Untuk menyembuhkan orang sakit dan bisa membangkitkan orang yang sudah meninggal Jadi bukan hanya Yesus Bukan hanya Nabi SAW saja yang bisa membangkitkan orang mati Bahkan muridnya juga bisa membangkitkan orang mati Dengan meminta karomah dari Allah subhanahu wa ta'ala Karena memang yang namanya sahabat Rasul-rasul Allah ini itu biasanya disebut dengan Waliullah juga Dimana dia memiliki kemampuan Yaitu berupa karomah Yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mari kita lanjutkan Berdoa intinya hidupkanlah orang ini Si Samusafa ini juga ikut berdoa Tapi dia di dalam hati Diam-diam Dengan siron gitu Akhirnya Dengan izin Allah Mayat itu terus hidup Setelah mayat itu hidup Tiba-tiba dia itu memberikan kesaksian Bahwa aku itu benar-benar melihat orang-orang yang disiksa Mereka itu orang yang tidak beriman Aku itu benar-benar melihat bahwa Manusia itu memang akan dibangkitkan Akan diadili Hari kiamat itu Dia menceritakan kehidupan Apa kehidupan Pengalaman Sering pengalaman dia Sering pengalaman dia Terus dia itu Apa Saya benar-benar takut Melihat itu semua Saya benar-benar takut Dan saya beriman kepada Tiga utusan ini Orang-orang kaget Kok tiga utusan Ini kan cuma dua utusannya Terus si mayat ngomong Nah ini satu lagi Nah akhirnya ketahuan lah sih Samusafa ini Ternyata kalian itu teman Terus akhirnya Si mayat ini Mati lagi Habis ngomong bersaksi Terus dia beriman Mati lagi Ceritanya kayak Uwe bu menggosip Nah terus akhirnya Pendudukan takia Dan juga rajanya ini marah Karena Wah ternyata ini Seperti itu Akhirnya marah Ternyata ini memikirkan Ada kayasa Permainan lah Itu tipu daya Akhirnya marah Dan mereka bertiga itu Mereka ini bermaksud Membunuh Si tiga utusan ini Wistite Ceritanya sampai disini Nah kemudian Saya simpulkan bahwa Si raja itu Akhirnya marah Kepada ketiga Murid Nabi Isa Alayhi Salam ini Dan akhirnya Mereka berusaha Si raja Berusaha Membunuh Ketiga Murid Dari Yesus Alayhi Salam ini Tadi Karena Ya mereka Benci dengan Ajaran Yesus Ya kita Tau lah ya Bangsa Romawi Seperti apa Kepada Bangsa Semitik Mereka sangat Benci kepada Ajaran Tauhid Karena Mereka takut Pengaruhnya Ajaran Pagan itu Bisa terhapus Di atas muka bumi ini Kalau ajaran Semitik itu Bisa sampai Meluas Namun yang Berita bagusnya Disini Sahabat Tuhan Vila Makam Simon Petrus ini Ternyata Dirawat Oleh orang Islam Ya kemudian Dia disiarahi Juga oleh orang Islam Dan dia juga Didoakan oleh Orang Islam Ya semoga Beliau Diterima Di sisi Allah Dan Saya yakin Pasti Dia adalah Orang yang Mati Syahid Dan Buat Anda Yang Oten Jangan Merasa Gempar Dulu Karena Memang Semua Kaum Hawariun Pengikut Nabi Isa A.S. Atau Yesus Kristus Dia beragama Muslim Maka Wajar Kalau Makamnya Atau Kuburannya Ini Dirawat Oleh Orang Muslim Dari Mana Tahunya Yaitu Tadi Dari Kerudung Yang Menutupi Kuburan Itu Dibuat Dari Selembar Kain Yang Bertuliskan Lafak Arab Dan Bagi Anda Penduduk RT 16 Tidak Usah Terguncang Santai Saja Karena Memang Semua Para Rasul Dan Pengikut Pengikutnya Itu Agamanya Islam Atau Muslim Ini Adalah Salah Satu Bukti Juga Bahwa Makam Makam Pengikut Yesus Itu Rata-rata Memang Disiarahi Oleh Umat Muslim Juga Wabila Taufiq Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh